Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi kemudian insya Allah kita akan lanjut materi yang pembahasan yang sebelumnya yakni mengenai manajemen logistik atau distribution management yang mana dalam pengertian lain juga katakanlah logistik manajemen nah sekarang pada pemateri dimana letaknya sales distribution atau trade marketing distribution atau kemudian kita kenal katakanlah seperti bidang distribusi itu pada bagian perusahaan nah untuk katakanlah pada gambaran seperti yang ada di slide kita sudah tahu bahwa di puncak perusahaan kita mengenal SIF ECO CEO kemudian kemudian dibawahnya ada di bidang production atau produksi yang mana production itu membawahi manufacturing atau katakanlah sebagai proses produksinya kemudian membawahi warehousing atau pergudangan kemudian di sisi yang lain marketing itu membawahi product and brand produknya dan brandingnya jadi artinya marketing itu juga artinya bagian daripada marketing itu juga bagian branding ya itu bagaimana bagaimana bisa katakanlah merk itu tetap diingat oleh masyarakat kemudian market sharenya tetap terjaga nah itu juga bagian daripada branding atau periklanan juga kemudian ada namanya sales distribution atau trade marketing nah ini juga masuk di kita juga distribution management juga nah bagaimana katakanlah distribusi dari raw material kemudian sampai kepada proses produksi kemudian pada barang jadi kemudian sampai pada di gudang nah di gudang perusahaan itu katakanlah sampai kepada konsumen langsung baik itu katakanlah end user atau konsumen terakhir atau konsumen perantara atau melalui proses jalur distribusi seperti biasa atau seperti pada umumnya ya ini bisa jadi katakanlah melalui katakanlah melalui dari pabrik kepada distributor besar kemudian katakanlah kepada agen dari agen kepada retail atau pengecer pengecer kepada konsumen akhir nah ini adalah yang proses-proses yang lazim atau yang telah ada kemudian ada customer service ini juga artinya bagaimana kita bisa katakanlah mengetahui perilaku konsumen yang mengetahui database konsumen ini kemudian ada keluhan-keluhan konsumen kemudian bagaimana katakanlah bisa melayani keluhan itu ini bagian daripada customer service nah kemudian ada finance keuangan kemudian bagaimana ada katakanlah untuk bagian sumber daya manusia human and resources development atau HRD kemudian bagian admin administrasi nah apa sih katakanlah sambungannya atau hubungannya antara distribution management dengan bagian-bagian yang telah ada itu tadi ini sangat berkaitan apabila katakan apabila manufacturing atau produksi itu rendah tentunya katakanlah distribusi ini juga akan mengalami perubahan perubahan dari mana juga perubahan tentang beban atau biaya biaya distribusinya juga akan berubah kemudian dari sumber daya manusia juga akan berubah kalau menurun tentunya akan mengecil baik itu dari segi keuangan maupun dari kebutuhan sumber daya manusia demikian juga untuk proses administrasinya nah ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain nah inilah yang harus dipahami oleh masing-masing bidang untuk bisa mencapai suatu tujuan tujuannya bagaimana tujuannya adalah untuk mencapai penjualan yang sesuai dengan target atau melopi target nah ini yang saling kolaborasi nah ini artinya bagian daripada distribution management yang berikutnya apakah distribusi ini paling penting fungsinya dibandingkan yang lain nah pertanyaan ini sangat menarik bahwa distribusi ini katakanlah saling berkaitan antara satu dengan yang lain nah apakah yang paling penting itu bisa di menurut sisi pendapatnya bisa jadi katakanlah itu yang yang paling penting bisa jadi katakanlah ya sama-sama pentingnya ya dalam artian bahwa apabila barang ini tidak bisa didistribusikan dengan baik maka akan mengganggu bagian-bagian yang lain bagian produksi tentunya kan bagian perbudangan udang akan menumpuk kemudian bagian keuangan tagian tidak tercapai atau penjualan tidak tercapai atau keuangannya cash flow-nya terganggu demikian juga bagian HRD atau bagian administrasi nah ini saling berkaitan nah yang berikutnya apa yang dilakukan oleh manajemen distribusi yang dilakukan ini pertama adalah untuk memastikan produk atau layanan itu mencapai jangkauan konsumen mencapai keinginan konsumen nah ini ini bagian daripada manajemen distribusi nah tentunya kita pada zaman era sekarang ini bukan hanya secara manual seperti atau secara yang seperti biasanya tapi juga bisa jadi seperti katakanlah ekstrazineri atau cara-cara yang yang luar biasa katakanlah kita menggandeng kepada perusahaan-perusahaan kurir atau perusahaan-perusahaan jasa pengantar barang untuk mengantarkan barang kita nah sehingga itu juga bisa mengurangi biaya tetap kita apa biaya karyawan biaya sopir biaya katakanlah pembantu sopir biaya biaya kendaraan atau katakanlah biaya untuk perawat kendaraan itu bisa terkurangi nah ini tinggal bagaimana bagian daripada manajemen distribusi ini bisa mengoptimalkan atau bisa memilih mana yang bisa lebih efisien kalau katakanlah skala skala barangnya tidak tidak besar oh lebih baik kita menggunakan jasa pengiriman barang nah ini hal-hal yang 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 tentunya yang harus dipahami yang berikutnya ya yang berikutnya adalah memastikan bahwa produk itu tersedia untuk konsumen nah sehingga nantinya bisa terlayani dengan baik kapan mereka akan mau barang itu dimana mereka terus bagaimana caranya ini perlu atau suatu suatu kajian atau katakanlah menjadi suatu perencanaan bagi manajemen distribusi untuk memahami dan melaksanakan kegiatan-kegiatan distribusinya apakah distribusi sama dengan penjualan nah pertanyaannya seperti yang pada pertemuan sebelumnya ya bahwa distribusi ini bagian daripada aktivitas penjualan ya kalau penjualan itu katakanlah hanya pada pengiriman barang jadi kepada konsumen atau kepada kepada bisa jadi konsumen akhir atau konsumen perantara namun untuk fungsi distribusi ini merupakan selera keseluruhan ya karena dia juga memikirkan bagaimana distribusi raw material bagaimana dia memikirkan distribusi dari dari manufakturin menuju kepada warehouse dari manufakturin pabrik kepada pergudangan bagaimana dia memikirkan dari pergudangan kepada konsumen akhir atau pergudangan kepada distributor agen pengecer atau retail kemudian kepada konsumen nah ini secara keseluruhan jadi tidak hanya pada proses fungsi kalau katakanlah pada pada penjualan yang penting ada orang yang dia mau beli ada yang berminat kemudian dia beli kemudian dia harus mengirim barang ya sudah itu tugas yang mengirim barang tapi kalau manajemen distribusi bukan hanya itu tapi dia juga membuat perencanaan kemudian membuat timeline-nya waktunya kapan dia bisa kirim bagaimana cara kirimnya nah ini yang yang lebih luasnya jadi distribusi ini melengkapi strategi penjualan dan distribusi ini pengelolaan elemen-elemen yang lain yaitu perencanaan penganggaran manajemen penjualan dan saluran sesuai dengan kebutuhan nah ini yang seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya jadi kesimpulannya tugas manajemen penjualan itu adalah pencapaian volume dan masa pasar oke titik nah sedangkan peran manajemen distribusi lebih luas lagi bagaimana menggerakkan fisik barang itu kemudian bagaimana menyimpan produk itu terus bagaimana agar barang itu bisa tersedia di di pasar nah ini yang perlu dipahami di sana yang berikutnya ya ini ada katakala suatu alur ya ataupun bagian-bagian elemen daripada manajemen distribusi yang pertama adalah perencanaan ya planning forecasting budgeting perencanaan kemudian perencanaan penganggaran nah ini ini bagiannya itu sampai sampai di sana bagaimana kita bisa memberikan perencanaan berapa sih barang itu yang bisa terserah di pasar kemudian ada namanya self self force management atau management penjualan kemudian pada bagian elemen pada product pricing atau harga product kemudian pada promotion kemudian pada bagian product visibility atau elemen ketersediaan product kemudian ada namanya distribution channel atau channel distribusi kemudian ada elemen channel information system atau sistem informasi atau bagian kemudian ada bagian warehouse dan logistik atau pergudangan dan distribusi nah ini elemen-elemen daripada manajemen distribusi nah ini secara keseluruhan ya bahwa secara strategik perencanaannya itu adalah digunakan atau untuk penjualan dan distribusi ya ini elemen manajemen distribusi disini ya ada perencanaan peramalan penganggaran ya perencanaan strategisnya bagaimana ya mendapatkan strategi penjualan dan distribusi strategi penjualan dan distribusi yang tipe harus jelaskan tadi terus bagaimana saruhan distribusinya apakah secara langsung menggunakan pihak kedua dan sebagainya pihak ketiga dan sebagainya atau melalui saruhan distribusi yang pada umumnya ya melalui dari pada distributor agen pengejar dan sebagainya mengembangkan perkiraan penjualan metode peramalan penjualan ada manajemen sales force kemudian ada perukutan tenaga penjualan melatih tenaga penjualan ada motivasi tenaga penjualan motivasinya bermacam-macam ada motivasi secara finansial dan ada motivasi secara non-finansial nah kalau motivasi finansial bisa jadi dengan adanya pemberian bonus apabila sudah tercapai kalau misalnya motivasi non-finansial bisa jadi dia tidak dalam bentuk uang katakanlah bisa jadi bentuk penghargaan yang lain misalnya katakanlah apabila penjualannya tercapai atau targetnya tercapai bisa berangkat umroh nah ini itu secara non-finansial biasanya terkadang ada secara kalau seperti ini secara spiritual juga diikutkan maka pekerjaan ini akan lebih lebih baik atau akan lebih giat nah ini tergantung daripada tipikal karyawan kemudian kompensasi tenaga penjualan nah bagaimana cara memimpin tenaga penjualan penetapan harga promosi produk promosi penjualan apakah melalui media-media yang televisi atau radio yang memang sudah-sudah lazim atau katakanlah media-media yang sekarang sekarang lagi katakanlah lebih digunakan dibandingkan terhadap televisi dan radio bisa melalui instagram media pada youtube atau kepada facebook ada media sosial yang lain ataupun kita melalui jenis-jenis promosinya jenis promosinya seperti yang tadi bisa melalui katakan elektronik atau non elektronik nah elemen manajemen distribusi disini juga membahas atau kita harus bisa tahu tentang visibilitas produk ketersediaan produk kemudian memastikan ketersediaan produk yang tepat sehingga kalau misalnya kita ambil contoh ada beberapa perusahaan itu dia menggunakan penerangga penjualan melalui sepeda motor kemudian sepeda motor itu memastikan sampai kepada warung-warung terkecil sampai di kampung-kampung bukan tujuannya bukan hanya untuk meningkatan penjualan tapi juga tujuannya untuk ketersediaan barang itu sampai pada kampung-kampung itu ada memperfakkan point of sale ini juga dilakukan beberapa contoh seperti wardah wardah ini tidak membuka toko secara-secara khusus tapi dia memanfaatkan siapa yang mau menjual produk wardah kemudian ada tempatnya di rumah ukurannya sekian ada etalasenya ada tempat penyimpanannya kemudian di branding ini bisa ini namanya point of sale dan ini juga akan lebih murah dibandingkan dia membuka toko karena kalau membuka toko dia otomatis akan keluar biaya tetap biaya tetap apa listrik air sewa tempat kalau dia sewa tempat kemudian biaya karyawan nah ini 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 yang perlu kita kaji ataupun bisa dikaji oleh manajemen pihak daripada pimpinan manajemen distribusi format saluran format saluran artinya formatnya bisa melalui katakanlah misalnya secara langsung kita antar sendiri atau melalui saluran distribusi yang sudah ada atau membuat saluran distribusi baru atau menggunakan saluran distribusi sendiri nah ini kemudian ada seluruh layanan sistem saluran terkemuka atau lembaga penyalur nah lembaga penyalur bisa jadi mengadakan kerjasama ya bisa jadi kita seperti contohnya seperti sofi ataupun perusahaan-perusahaan online yang lain beli-beli.com bukalapak.com dan sebagainya itu mereka tidak memproduksi barang sendiri nah dia menggunakan produksi barang orang lain mau masuk ke tempat kita kemudian nanti yang disalurkan melalui pihak ketiga bisa melalui pihak untuk perusahaan distribusi penyaluran atau perusahaan jasa penyaluran seperti JNI pos Indonesia dan sebagainya nah ini lembaga penyalurnya kemudian elemen berikutnya sistem informasi channel melalui apa atau menggunakan sistem apa supaya bisa tahu antara misalnya kita tahu pengeterjadian barang yang ada di gudang atau yang ada di pabrik untuk bisa masuk di pasaran nah ini kan kita harus tahu sistem informasi apa yang digunakan kalau ambil contoh seperti di UMG itu ada sistem informasinya juga misalnya oh mahasiswa ini belum ujian mahasiswa ini belum mengerjakan tugas yang melalui apa ada sistem informasi si akat kemudian bergudangan dan logistik ya kan bagaimana apakah gudang itu sewa beli sendiri dan sebagainya lingkup logistik ini bagaimana proses pemesanannya bagaimana apakah melalui online atau offline manajemen rantai persediaan bidang fokus logistik dan manajemen rantai pasokan teknologi dalam manajemen logistik juga penting apakah teknologinya bisa menggunakan online atau offline nah hal-hal ini yang perlu menjadi suatu kajian sehingga nantinya kita selamat menikmati